Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, selamat datang dan selamat kembali lagi di podcast AADC bersama aku, Adrian akan membahas mengenai ilmu kebijanan dan kemanjiran. Gak kerasa podcast kita berlanjut ke episode 2 nih, dan kalau mungkin kalian nonton episode sebelumnya yang membahas tentang patologi kebuntingan di episode kedua ini, kita akan membahas mengenai gangguan organ, gangguan anatomi, organ reproduksi. Oke, dan seperti biasa di sini yang gak sendiri, karena sebelumnya di episode 1 banyak banget viewersnya ya, mungkin gara-gara tiga narasumber kita, jadi kita undang kembali lagi tiga narasumber ini ya, yang akan membahas topik yang akan kita obrol ini. Yang pertama ada dokter Hewana Nisa, halo dok. Halo Adrian, halo semuanya. Halo, aduh makasih ya dok, udah menyebutkan hadir, mengisi podcast kita yang di tengah kesibukannya. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat Adrian. Alhamdulillah sehat. Masih sehat aja di episode kedua, semoga nanti kita berlanjut di episode-episode berikutnya dan tetap sehat ya dokter. Amin. Oke, terima kasih dokter. Oke, narasumber kedua kita. Mungkin semua udah pada kenal juga ada dokter Jihan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Adrian. Oke. Terima kasih juga dokter, udah menyempatkan faktunya. Ini soalnya banyak nih pendengar-pendengar kita yang request lagi nih dokter Jihan diudang lagi dong gitu. Pengen lihat muka dokter Jihan gitu, padahal ini kan podcast ya. Oke, terima kasih dokter. Sekarang kita ini paling banyak nih, komen-komen di podcast kita nih paling banyak menyebutkan dokter yang satu ini. Halo dokter Dina, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo Adrian. Halo, gimana kabarnya dokter? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana sehat, Adrian? Waduh, alhamdulillah sehat dokter. Oke, itu perkenalan atau itu adalah narasumber yang kita undang teman-teman. Jadi, kenapa berlama-lama lagi nih, kita akan bahas mengenai gangguan anatomi organ reproduksi. Nah, sebelum memulai ya nih, kan nggak enak nih tiba-tiba kan, tiba-tiba nanya ini-ini itu tanpa ngerti apapun gitu kan dokter. Nah, saya sudah riset nih dok, ternyata ada banyak gangguan dari organ anatomi. Nah, yang saya ketahui itu ada interseks, yaitu kegagalan berbagi kromosom seks pada jantan dan betina kepada keturunannya. Nah, jadi kalau secara gampangnya nih, ada individu yang ternyata mirip-mirip, dia tuh bingung antara jantan atau betina gitu ya dok. Jadi kayak harusnya ini organnya jantan, loh kok ovariumnya atau sel gonad betinanya kok tumbuh gitu. Dan bahkan ada contoh ekstrim nih dok, itu kan kromosom XX jantan, padahal kan XX itu kan harusnya betina ya dok, tapi jaringan testisnya tuh berkembang gitu. Atau sebaliknya dok, yang XY, yang harusnya jantan, tapi malah gen betinanya yang berkembang gitu. Kurang lebih seperti itu dokter ya, saya ketahui. Menurut dokter bagaimana? Dari dokter dina mungkin? Iya betul Adriana, itu interseks itu merupakan salah satu gangguan ya di organ reproduksi yang memang mungkin kejadiannya itu tidak banyak, tapi pasti selalu ada gitu, selalu terjadi gitu. Nah, selain itu juga, ternyata masih banyak loh yang ditemukan gangguan-gangguan yang menyerang pada organ reproduksi. Salah satunya yaitu Freemartin nih. Nah, pada kasus Freemartin ini, ini juga merupakan gejala klinis yang ada di interseks ya ketika si betina itu memiliki kromosom XY gitu. Nah, dia juga itu berarti gejala klinisnya adalah Freemartin atau invertial gitu. Dia tidak bisa secara normal untuk bunting begitu. Jadi, sapi tersebut invertial biasanya kalau yang sapi betina yang interseks itu ya. Nah, berikutnya. Oke, mungkin sekarang saya jelaskan tentang Freemartin ya. Apakah boleh Adrian? Iya, boleh dokter. Ternyata nyambung ya dong interseks dengan Freemartin ya, Rob. Iya, nyambung. Boleh dong, saya ingin tahu dok. Oke, baik. Nah, jadi kalau Freemartin ini, itu merupakan sindrom kelainan genetik yang sering ditemukan pada sapi. Nah, tapi Freemartin ini tuh jarang ditemukan pada hewan-hewan lain gitu. Nah, Freemartin ini adalah sapi betina yang invertil karena terlahir kembar dengan jantan. Nah, pada sapi yang melahirkan kembar, anakannya itu jantan dan betina. Nah, dipastikan kejadiannya itu 92% bahwa si betinanya itu pasti invertil. Nah, kenapa seperti itu? Kejadian itu terjadi saat di fase pembentukan organ atau di fase organ organesis. Nah, jadi organ si sapi betina yang Freemartin itu tidak berkembang, si ovariumnya itu tidak berkembang. Terus, ditemukan juga ada organ jantan, yaitu glandula vesicularis yang ada pada betina. Nah, yang seharusnya itu kan adanya pada jantan gitu ya. Nah, terus kalau pada saat perkembangannya itu, si fetus jantan di testisnya itu berkembang lebih cepat gitu daripada ovariumnya. Nah, sehingga hormon androgen yang dihasilkan itu lebih dulu kan berarti. Nah, sementara itu, pada ternak sapi yang bunting kembar, selalu terjadi pertautan antara selaput fetus yang satu dengan selaput fetus yang lain, disertai dengan adanya anastomosis atau penyatuan pembuluh darah dari kedua fetus. Nah, akibatnya, berarti kan karena ada penyatuan pembuluh darah gitu, berarti pasti ada pencampuran darah dong antara kedua fetus jantan dan betina. Nah, hormon yang dihasilkan oleh jantan, yaitu tadi hormon androgen, akan masuk ke dalam tubuh fetus betina. Dan di mana hormon jantan ini menghambat pertumbuhan alat kelamin betina, sehingga alat kelamin betina ini tidak kekul secara wajar. Jadi, tetap kecil gitu, sampai keadaan si betina itu dewasa. Nah, untuk gejala klinisnya, mungkin kita bertanya-tanya, terus bagaimana sih membedakan antara si sapi betina yang freemartin atau yang invertil dengan sapi betina yang normal? Jadi, kita bisa lihat juga dari luar, yang pertama itu ada rambut yang kasar di bagian, luar di bagian kulkanya, terus si kulitorisnya itu biasanya itu lebih besar daripada yang normal. Dan satu lagi, vaginanya itu pendek. Nah, berikutnya, untuk ukurannya nih, kalau misalkan kita itu bisa ngukur ya, bisa ngukur vaginanya. Nah, dari ukuran panjang vagina yang normal itu 13-15 cm, itu pada sapi muda ya. Nah, sedangkan pada sapi betina yang freemartin, itu hanya 5-8 cm. Nah, berarti itu kita bakalan, ini kan, berbeda sangat signifikan begitu, antara sapi betina yang normal dan juga yang tidak normal yang freemartin tadi. Nah, untuk kejadian sapi freemartin ini merupakan cacat bawaan gitu, yang tidak dapat diobati. Dan jika kita misalkan mendapatkan kelahiran dengan jenis kelamin berbeda, misalkan nanti suatu saat kita berternak gitu, atau kita bisa mengedukasi para peternak yang lain ketika memang menemukan si sapi itu melahirkan anak kembar jantan dan betina, langkah yang sebaiknya diambil itu adalah sapi darah yang melahir kembar bersama dengan sapi jantan itu harus dicurigai sebagai sapi steril dan dilakukan identifikasi sedini mungkin begitu. Untuk tidak memasukkannya dalam kelompok calon indukan, supaya tidak turun-temurun gitu ya si freemartinnya itu. Dan sapi betina ini bisa dilakukan pengemukan secara intensif untuk kemudian dilakukan penyebelihan dan peternak tidak melakukan perkawinan terhadap sapi tersebut. Nah, mungkin itu saja Adrian seputar freemartin. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih dokter, aduh sangat mengedukasi sekali ya. Saya baru tahu, ternyata kalau untuk sapi ternyata kembar jantan betina itu sangat, kalau bisa jangan terjadi ya dokter ya. Karena kalau manusia kan lucu ya, itu sih dokter ya. punya anak, cowok-cewek, kembar gitu ya. Tapi untuk sapi ternyata merugikan peternak ya dokter. Oke, sangat menjelaskan sekali dokter. Terus, tadi sudah dijelaskan tentang freemartin oleh dokter Dina. Nah, saya ingin mendengarkan menjelaskan dari dokter Anissa nih. Kira-kira ada gaguan apa lagi sih dokter? Baik, tadi kan sudah dibahas bersama nih ya, interseks, ada juga freemartin. Nah, berikutnya ada juga nih gangguan anatomi pada organ reproduksi yang namanya itu White Hever Disease. Nah, dari namanya aja, kita udah bisa bersama-sama membayangkan nih, kira-kira bagaimana ya hewan itu keadaannya. Nah, pertama ada kata Hever yang berarti darah atau belum pernah bunting sebelumnya. Nah, kata di awal juga ada kata White Disease itu yang menggambarkan bahwa hewan yang mengalami keadaan ini nanti akan didominasi oleh warna putih tubuhnya, perbeda dengan motif yang seharusnya unik lah pokoknya begitu. Nah, kelainan White Hever Disease ini umumnya dialami oleh sapi betina dari jenis shorthorn, halsten, angus, bisa juga jirsi, guaransi, air share, bahkan babi juga bisa mengalami kondisi ini. Jadi, nanti misalnya Adrian atau para pendengar bertemu sapi shorthorn atau sedang berkunjung nih ke peternakan sapi perah shorthorn, ketemu dengan sapi betina yang masih langsing, kelihatannya masih segar, tapi kok badannya putih semua gitu. Padahal kan seharusnya ada corak-corak coklat kemerahannya ya. Nah, kita bisa curigai jangan-jangan sapi shorthorn tersebut mengalami White Hever Disease ini. Kondisi White Hever Disease ini bersifat kongenital, yang berarti kelainan itu terjadi semasa sapi itu masih berada di rahim induknya, atau bisa dikatakan bahwa disebabkan oleh faktor genetik begitu, terutama pada jenis sapi yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, keadaan ini ditandai oleh kelainan yang dialami oleh hewannya berupa duktus mulerian, semasa organogenesisnya itu gagal tumbuh secara sempurna, meskipun ovariumnya itu ya normal-normal saja tumbuhnya. Nah, itulah kenapa kondisi ini juga dikenal dengan sebutan segmental aplasia duktus mulerian. Ya, karena masalahnya tadi ada di perkembangan dan fungsi dari duktus mulerian betina itu kan. Nah, kalau kita ingat kembali lagi, bahwa organ reproduksi itu kan awasalnya dari lapisan mesoderm intermediate. Lalu, berdiferensiasilah lapisan ini membentuk duktus mesonefros dan satu lagi duktus paramesonefros, nama lain dari duktus mulerian yang berhubungan dengan kasus ini. Nah, kalau kromosomnya XX, maka duktus paramesonefrosnya yang akan bertahan untuk membentuk saluran reproduksi betina. Dan berlaku juga sebaliknya, kalau kromosomnya XY, berarti kan jantan ya, maka yang berkembang adalah duktus mesonefrosnya, karena nanti ada gen determinasi seks dari kromosom Y-nya yang akan menyebabkan duktus paramesonefros itu tidak berkembang. Lalu, kalau betina, tapi duktus paramesonefrosnya atau muleriannya ini tidak berkembang, bagaimana sih efeknya pada hewan tersebut? Ya, bisa dikatakan bahwa betina ini akan menjadi darah selamanya, atau invertil, karena duktus mulerian inilah yang akan berdiferensiasi nantinya menjadi tuba falopi, uterus, dan bagian atas dari vagina, dan secara tidak langsung menyebabkan sapi atau babi darah itu berkurang nilai ekonomisnya, karena kan dia tidak mampu gunting dan menghasilkan keturunan ya. Nah, tapi jangan sedih dulu nih, sebelumnya saya menemukan sebuah jurnal yang mengatakan bahwa ya kondisi Whitehaver Disease ini bisa dibantu dengan bioteknologi reproduksi, yaitu inseminasi buatan. Tambahannya lagi nih Adrian, kalau pada babi itu dapat disertai juga dengan kegagalan perkembangan organ reproduksi lainnya, seperti pembentukan vagina, cervix, uterus bagian korpus, ataupun kornuanya yang bersifat herediter pada babi ini. Begitu Adrian. Baik, terima kasih dokter. Saya menjelaskan sekali ya. Dan saya baru tahu, ternyata gara-gara gangguan anatomi saja, hanya di organ reproduksinya, itu bisa ngaruh ke kulitnya juga ya dokter, sampai mau ngebayangin juga gimana gitu, ada sapi yang putih semuanya, itu kan kayak bagus, tapi ternyata sakit itu ya dok. Agak bingung juga nih, antara kasihan atau unik gitu, kayaknya. Ternyata sakit ya dok, dan baru giliran peternak. Tapi untungnya bisa di, ini ya dok, bisa diatasi ya dokter, benar gitu dokter? Benar Adrian, sudah ada jurnalnya juga yang membahas. Oke, terima kasih dokter. Nah, di ini, karena ada tiga narasumber nih, jadi di podcast ini ada tiga, akan membahas tiga gangguan anatomi order reproduksi, dan yang terakhir ini yang mungkin semuanya, apa sih nanti gimana deskripsinya, atau mungkin ada yang udah tahu nih, aku spill ya, ini namanya hipoplasia yang akan dijelaskan oleh dokter Jihan. Silahkan dokter. Baik Adrian, terima kasih kesempatannya. Nah, aku langsung gas aja ya, karena waktunya terbatas. Jadi, kita akan membahas tentang hipoplasia. Hipoplasia yang dibahas ini, hipoplasia di ovari sama di testis. Jadi, ada di betina sama di jantan. Apa sih hipoplasia? Hipoplasia itu pertumbuhan ovari atau testis tadi yang tidak normal. Nah, biasanya tuh, sejak di fetus, ovari sama testisnya tuh sudah didapat fungsi dengan baik. Nah, gimana sih cara mengenali tanda-tandanya? Nah, kalau di ovari ini, biasanya ovarinya kelihatan lebih kecil, tipis, terus kayak di ujung ligamen itu ada ovari ada di jantan, itu perlu dilakukan palpasi rektal. Namun, kadang kayak susah juga untuk melakukan palpasi rektal. Kalau masih sulit, masih bisa dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Kalau hipoplasia testis, tanda-tandanya tuh bisa dilihat dari testisnya. Nah, itu lebih kecil, terus ukurannya tuh kayak kecil sekali, seperti benjolan yang ada di dalam skortum. Jadi, tanda-tandanya bisa dilihat dari luar dengan mudah. Terus, hipoplasia ini bisa bersifat unilateral atau bilateral. Bisa menyerang salah satu bagian atau kedua bagian. Pada unilateral hipoplasia ovari, kebanyakan itu terjadi pada bagian kiri gonad, yaitu sekitar 87 persen, dan sisanya itu pada bagian kedua gonad atau bagian kanan gonad. Nah, untuk hipoplasia bilateral itu, pada ovari, itu hewanya tidak akan mengalami siklus estrus lagi. Otomatis dia invertil. Kalau hipoplasia testis, itu proses spermatogenesisnya itu masih dapat berjalan, baik saat unilateral maupun bilateral. Tapi, hipoplasia ini masih dibagi lagi dari unilateral bilateral ke total, parsial, sama transisional. Jadi, tergantung pada seberapa banyak hipoplasia ini menyerang, jadi bisa dibagi menjadi tiga tadi. Penyebabnya bisa dari bakteri atau karena keturunan. Beberapa gen itu lebih mudah terserang hipoplasia. Treatmentnya hipoplasia ovari ini, pertama, treatment hipoplasia ovari ya. Karena dia biasanya invertil, maka treatmentnya ini hanya untuk mengatasi invertilitasnya. Nah, biasanya dilakukan dengan pemberian hormon HCG dan MGA. Lalu, untuk hipoplasia testis, lebih baik dilakukan kastrasi untuk menghindari menurunnya sifat genetik keketurunannya. Jadi, daripada menurun keketurunan yang dia akan terkena hipoplasia lagi, lebih baik dikastrasi. terutama pada hipoplasia parsialis. Mungkin itu saja, Adrian. Baik, terima kasih, dokter. Ini yang satu ini tidak kalah menjelaskannya sangat lengkap ya. Ada penyebabnya, treatment, dan lain-lain. Dan bahkan hipoplasia itu ada banyak jenisnya. Jadi, penting banget untuk kita. Untuk saya nih, calon dokter hewan nih, harus tahu banget nih semua gangguan-gangguan dari organ reproduksi. Oke. Terima kasih, dokter. Sepentingnya hipoplasia ini sebagai penutup podcast kita kali ini. Makasih udah datang nih di podcast kita. Udah di episode 2 aja. Semoga bakal ada episode-episode berikutnya yang akan membahas alasan yang berkata dengan ilmu kebidaraan dan kemanjiran. Seperti itu. Akhir kata, aku ada seharagi sebagai moderator atau MC podcast ini. Mengucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman, nantikan juga episode-episode podcast AHDC berikutnya. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.